Sebelum video ini mulai, tonton video ini sampai habis Karena bakalan ada giveaway Voucher Staycation menginap senilai 2,5 juta guys Halo semuanya, aku Rian Balik lagi di channel aku Oke guys, sekarang ini aku lagi ada di daerah Sanur Dan hari ini aku mau nyobain staycation di salah satu hotel keren yang ada disini Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya Karena sebentar lagi udah lebaran Jadi aku mau ngucapin selamat idul fitri untuk kalian semua Dan aku juga minta maaf Kalau aku ada salah-salah kata Baik yang disengaja maupun gak disengaja Selama aku bikin video Oke, seperti yang aku sebutin di awal video tadi Hari ini aku lagi ada di daerah Sanur Dan aku mau nyobain staycation di Artotel Sanur Hotelnya bintang 4 Dan dari depan gedungnya keliatan kece banget ya Dan FYI aja nih Artotel Sanur ini juga dipakai buat syuting film Filosofi Kopi 2 Yang ada Bang Ciko Jericho, Rio Dewanto, Ernest Prakasa, dan ada Mbak Bulanya juga Nah sekarang aku mau langsung check-in aja Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form Disini aku booking di tipe kamar Studio 55 Tipe kamar terbesar yang ada di hotel ini Dengan luas kamar 55 meter persegi Abis itu aku dapet keycard bedroomnya Dan juga cold towel biar makin gerrrr Nah abis check-in aku mau ajak kalian muter-muter bentar di sekitar lobbynya Disini desain arsitektur dan interior hotelnya asli keren banget Kayak banyak ornament dari kayu gitu Oke guys baru aja aku udah selesai check-in Jadi disini tuh ada ruang terbuka namanya Art Space Dan disini tuh dijadikan tempat buat pameran karya-karya seni dari artis lokal gitu temen-temen Keren banget nih Ini dari seniman, gak tau deh siapa namanya Dan gak cuma itu temen-temen, kalian bisa lihat sendiri ke atas tuh Keren banget coy Kita langsung masuk aja ke dalam kamarnya Tapi aku gak mau naik lift temen-temen Karena naik tangannya lebih keren tuh di belakang aku Kamarku ada di 214 di lantai 2 Jadi cuma naik 1 lantai dari lobby yang tadi Oke guys barusan aku udah masuk ke dalam bedroomnya Dan seperti biasa kita langsung mulai aja room tuh di dalam kamarnya Wah kamarnya gede banget guys Nah begitu kalian masuk disamping sebelah sini tuh ada kabinet yang gede banget Dan seperti biasa disini ada coffee antimaker temen-temen Tapi ada yang spesial nih ya Coffee antimakernya itu pake Nescafe Dolce Gusto temen-temen Jadi kalian bisa ngerasain sensasi buat bikin kopi sendiri ala Nescafe Dolce Gusto disini Disamping bednya disini ada alarm dan ada remote TV-nya Dan TV-nya itu disini ukurannya super duper jumbo temen-temen Disini ada LED TV dengan ukuran 49 inch Sekarang kita udah sampe ke bednya Wah bednya gede banget temen-temen Jadi ini ukurannya king size Dan diatasnya udah dikasih 4 buah bantal Ada yang 2 ukuran besar dan 2 yang ukurannya lebih kecil Gak cuma itu di depan bednya Disini ada kayak bangku gitu dari kayu Disampingnya lagi disini juga ada mini living roomnya temen-temen Walaupun living roomnya ini gak terlalu besar Tapi disini lumayan sih ada 1 sofa Dan 2 cushion yang warnanya kuning seperti ini Yang menjadi ciri khas dari Art Hotel itu adalah ini temen-temen Jadi ada art yang ada di belakang dinding bednya Ada bagian-bagian yang dilukis secara manual pake cahit Dan ada juga yang kayak ditempel gitu Ini bagus sih Dan seniman-seniman yang menggambar art yang ada di belakang bednya itu Kalian bisa lihat profilnya ada di dalam buku studio inside Di sebelah mini living room yang tadi Disitu ada mini dining table temen-temen Di atas meja makan ya disini aku juga dikasih greetings card Om swastiastu Mr. Rian Wicaksono Thank you Art Hotel Dan disini aku juga dikasih compliment Ada makarun Oke sekarang udah dari bednya Dan sekarang aku mau aja kalian ke salah satu ruangan kecil Yang ada di deket pintu masuk yang tadi Ini bisa kalian pake buat naruh barang Karena di sebelah situ juga ada lagi shrek Dan di atasnya ada cermin yang ukurannya gede banget Dan disampingnya disini ada wardrobe atau lemari pakaian Udah ada beberapa item Salah satunya ada safe deposit box atau berankas Dan disampingnya lagi disini ada 2 buah buttroops Di bawahnya lagi disini ada laundry bag dan detail Kalau misalkan kalian mau pake laundry service yang ada disini Terakhir disini ada 2 pasang sendal hotel Wow kamar mandinya keren banget guys Gila Jadi kamar mandinya ini bener-bener gede banget Dan bentuknya kayak memanjang gitu Dan disekat menjadi beberapa ruangan Yang pertama disini ada showroom Ukurannya gak terlalu besar Dan di dalamnya juga udah disediain shampoo dan body wash Disampingnya lagi disini ada closet Buat teh Sedangkan untuk handuknya kalian bisa ambil di gagang pintu yang ada di showroomnya Tuh coba liat Washtuffelnya ada 2 coba Dan ada cermin yang gede banget Bentuknya memanjang Dan disini juga udah disediain toilet amenities yang super duper lengkap Sikat gigi dan pasta gigi Ada shower cap Cotton bud Ada sabun batangnya juga Yang terakhir disini ada bathtubnya guys Wow Nah ini guys Ini nih yang unik nih Jadi kamar mandinya itu Aksesnya ada 2 ya Yang pertama dari pintu masuk yang tadi Dan yang kedua Disini ada 1 pintu lagi sliding Yang bisa tembus langsung ke dining table Oke udah liat kamar dan kamar mandinya Sekarang kita liat balkonnya kayak gimana Yuk Wow lumayan gede temen-temen Dan kalian bisa ketemu sama tetangga sebelah tuh Jadi balkonnya kayak sebelahan gitu temen-temen tuh Di sebelah situ Barusan aku udah selesai aja kalian buat muter-muter di sekitar bedroomnya Seperti biasa waktunya kita buat muter-muter di sekitar hotelnya Kita liat ada fasilitas apa aja Oke guys Jadi yang pertama Aku mau ajak kalian ke reading corner dan computer access Jadi dibawahnya lantai 2 Kalian turun sedikit Disini udah disediain banyak banget novel Buku-buku yang bisa kalian baca Bisa kalian pinjem Ada majalah juga Selain reading corner yang ada di sebelah situ Disini juga ada 1 iMac Yang bisa kalian pake And it's free Kalian bisa pake buat browsing Kalian bisa pake buat nonton video di Youtube Dan segala macem Tapi menurut aku ya guys Daripada kalian baca bukunya itu di dalam kamar Lebih enak kalo misalkan kalian bacanya sambil tiduran di beanbag dong Nih Jadi disini juga udah disediain 2 buah beanbag Enak banget Nah karena sekarang udah sore Jadi aku mau ajak kalian ke rooftop Disini kalian bisa menikmati indahnya sunset dari ketinggian Nah sekarang ini aku lagi ada di rooftopnya dari hotel Art Hotel Sanur ini temen-temen Tuh kalian bisa liat Ini signage yang keliatan kalo ada di depan ya Dan sekarang ini aku ada di bar Namanya Bar B-A-R-T Bar at the rooftop Tapi sekarang itu lagi ada event temen-temen Mungkin kayaknya ntar maleman aku baru balik kesini lagi Sekarang kita liat langsung aja Suasana malamnya di hotel ini kayak gimana Dan seperti inilah suasana malam hari di Art Hotel Sanur Dan sekarang aku mau ajak kalian buat nyobain makan di resto yang ada di depan hotelnya Namanya Lidah Lokal Jadi sesuai dengan namanya Disini pilihan menu-menunya Indonesian Food ya Restonya buka 24 jam Dan kalo malam disini ambience dan lightingnya bagus banget Karena restonya ini baru buka beberapa waktu yang lalu Jadi sekarang ini lagi rame-ramenya Ya guys barusan aku udah pesen makanannya Endang Bitter Bollen Bentukannya kayak kroket deh Jadi di goreng tepung gitu Terus ada cocolannya Nanti kita cobain Yang kedua Iga bakar madu Wah Ini main course-nya guys Dan disampingnya juga ada singkong gorengnya nih Makan Nih guys Di dalamnya itu ada daging rendangnya dan bumbunya itu masih banyak banget Jadi Dalamnya itu beneran rendang guys tuh Beneran rendang Yang dimasak pake santan gitu Jadi ini aja udah gurih banget Terus kita cocolin sama saus padang kayak gini Nih guys Tampilannya kayak gini guys Iga bakar madunya guys So shiny Wow Pertama kali masuk ke mulut Itu teksturnya empuk temen-temen Terus abis itu juga manisnya pas ya Dan masih kerasan banget Rasa smoky-smokynya abis digrill itu loh Nih guys Dagingnya empuk banget guys Nih guys Tuh Tuh Makan Disini tuh tempatnya enak banget ya Jadi kayak semi outdoor gitu Ada bagian indornya di sebelah situ Di sebelah sini tuh langsung jalan Jadi kalian makan Di sebelahnya langsung jalan Terakhir Aku juga pesen dessertnya Pandan and coconut cream brulee Jadi Bentuknya lucu banget nih Wow Warna hijaunya dari pandan nih guys Ini bukan pajangan ya Ini juga harus kalian makan nih ya Gak percaya Gak percaya kalau bisa dimakan Gak percaya Oh iya By the way Selain lidah lokal Di hotel ini juga ada satu tempat keren lagi Buat nongkrong Namanya Bar Bar at the rooftop Yang sempet aku kunjungin tadi sore Disini kalian bisa duduk-duduk santuy Sambil menikmati view jalanan Kota Sanur Dari ketinggian Malam-malam gini Paling enak balik kamar terus berendam Oke guys mungkin segitu aja untuk video hari ini Aku bakal lanjutin videonya besok pagi And see you guys besok Dadah Sekarang udah jam 3 pagi Dan buat kalian yang mau sahur Kalian bisa turun ke bawah dan pesen makanan di lidah lokal Disitu buka 24 jam Tapi selain itu kalian juga bisa order makanannya by phone Dan pilihan menunya udah lengkap ada di buku yang ada di dining table Dan satu hal yang aku suka Disini nganter makanannya itu cepet banget guys Aku telepon sebentar Terus 5 menit kemudian Makanannya udah diantarin ke kamarku Disini aku pesen sop buntut Makan kuih Disini makananku udah dateng Ordernya tuh beneran kayak cepet banget gitu Aku tadi telepon Dan gak sampai 5 menit makanannya udah langsung diantar Jadi kalau misalkan kalian mau makan di dalam kamar pun Kalian gak perlu khawatir Karena room servicenya itu Deliverinya cepet Makan Gila enak banget Pagi-pagi Dingin AC Makannya sebuntut coy Enak banget Oke guys Aku mau makan dulu Aku langsung lanjutin videonya besok pagi aja Good morning Sekarang ini udah jam setengah 8 pagi Dan aku lagi ada di lidah lokal tempat makan aku pas dinner kemarin Tapi sekarang ini lagi breakfast Dan udah di set up buat tamu-tamu yang pengen breakfast disini Nih Kemarin aku kelupaan Jadi disini tuh disediain Games temen-temen Jadi kalian bisa pinjem Games yang ada disini tuh Lengkap banget tuh Banyak banget Ada uno guys Catur Ada macem-macem sih Ada monopoli juga Nah untuk yang continental breakfast Ada disebelah sini Jadi disini ada bread and rolls Ada croissant Ada denis Ada waffle juga Ini ada cassava sprinter Ada grilled vegetables Terus kemudian ada grilled tomato juga Ada chicken sosis Terus yang makanan Indonesian kebanyakan disini temen-temen Ada nasi jagung coy Nasi jagung coy Nasi jagung tuh Nasi jagung Urap bali Tempe menduan Ayam kare Terus kemudian ada Bubur candil juga Ini lucu nih Bubur candil Terakhir disini ada salad bar Ada gadu-gadu juga guys Tuh Tuh guys Terakhir disitu ada egg station tuh Jadi ada light cookingnya juga disini Kalau misalkan kalian pengen makan omelette Atau sunny side Atau apapun Kalian bisa request disitu Nah terakhir Buat closing hari ini Belum afdel Kalau kita belum lihat kolam renangnya Jadi di lantai paling atas Dari art hotel sanur ini Disini ada poolnya temen-temen Kalau misalkan kalian mau berenang disini Jangan siang-siang guys Karena panas banget Ini aja Itu baru jam 8 kurang Dan mataharinya itu udah lumayan terik Karena ini ada di rooftop ya Dan kalau misalkan kalian mau berenang Kalian bisa ambil pool towelnya ada disitu Selain itu Aku juga udah cobain speed wifi yang ada di hotel ini Speednya menurut aku lumayan ya Jadi untuk speed downloadnya itu sekitar 7,7 Mbps Dan untuk speed uploadnya itu sekitar 7,4 Mbps Nah ini kan udah mulai trik Kita langsung berenang aja Oke guys jadi mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini Hari ini aku nyobain stay kitchen di art hotel sanur Disini aku nyobain stay di kamar tipe studio 55 Yang merupakan kamar terbesar yang ada di hotel ini Kamarnya aku suka banget Luas, spacey Tatanan kamarnya juga enak Desain interior dan furniture di dalam kamarnya juga keren banget Terus pas malamnya aku juga nyobain dinner di lidah lokal Makanannya enak banget temen-temen Ini serius beneran Selain itu juga jam summer kemarin aku nyobain buat in-room dining servicenya Dan disitu aku pesen sop buntut Dan samping itu disini juga ada fasilitas kayak business center Terus kemudian ada swimming pool disebelah sini Kalau misalkan kalian gak puasa dan kalian mau breakfast Di bawah juga masih ada buffet breakfastnya Oke guys mungkin gitu aja untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di At UpNomaTravel Untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Kalian masih disini Nungguin apa Giveawaynya bang Giveaway Oke guys Jadi sekarang aku mau jelasin lagi tentang detail giveawaynya Hadiah giveawaynya itu adalah voucher staygation menginap 3 hari 2 malam di Artopal Sanur Dengan tipe kamar studio 30 Dan vouchernya itu udah include complimentary breakfast untuk 2 orang Jadi pemenangnya bakalan ada 1 orang Tapi kalian bisa ajak 1 orang lagi buat menemani kalian stay disini Cara ikutannya gimana bang? Cara ikutannya gampang banget Masih hampir sama dengan giveaway-giveaway yang pernah aku adain sebelumnya Jadi ada 5 step yang harus kalian ikutin disini Yang pertama Pastikan kalian udah subscribe ke channel UpNomaTravel Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Yang kedua Follow akun Instagram aku di AtUpNomaTravel Karena pemenangnya bakal aku umumin disitu Bukan di video-video Youtube aku berikutnya Follow juga akun Instagram Artotel Sanur Di AtArtotel Sanur Yang keempat Komen di bawah Dan jawab pertanyaan Kenapa aku harus kasih voucher staygation ini Ke kamu Dan yang kelima Ini nih yang kemarin aku sempat Bete banget nih Kemarin yang ikutan giveawaynya Itu total ada sekitar hampir 2.000 orang Tapi sayangnya di poin ini Banyak banget temen-temen yang gak ngikutin Yang submit di form yang udah aku taruh linknya di bawah itu Cuman hampir 400 orang Sekitar 1.500 orang lebih itu terdiskualifikasi Karena mereka gak ikutin poin yang terakhir Jadi untuk yang giveaway kali ini Make sure kalian udah mengisi form yang ada di bawah Linknya aku udah taruh di bawah Disitu kalian tinggal tulis aja akun Instagram kalian apa So gampang banget kan? Masih bingung? Aku ulangin sekali lagi 5 step Subscribe Follow, follow, komen, isi form Giveawaynya bakalan aku tutup Tanggal 11 Juni Jam 23.59 WIB Dan pemenangnya bakal aku umumin besoknya Tanggal 12 Juni Jam 19 WIB So pastikan kalian follow akun Instagram aku Karena aku bakal umumin pemenangnya disitu Dan share juga video ini ke keluarga kalian Ke orang tua, ke kakak, adik, temen pacar Gebetan, selingkuhan, TTM-an dan segala macem Supaya kemungkinan kalian dan temen-temen kalian buat menang Itu lebih besar Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini guys Good luck buat kalian yang ikutan giveawaynya And see you guys in the next video Bye-bye Lily was a little girl Afraid from a big wide world She grew up Within the castle walls Now when she had tried to run And then on the night With the setting sun She went in the woods Away So afraid So afraid